Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariotejo memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada hari Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Dito diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo. Berdasarkan pantauan jurnas.com, Dito tiba di Gedung Bundar ke Jagung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dito terlihat mengenakan topi berwarna merah dengan jaket hitam. Tak ada yang disampaikan politikus muda Partai Golkar itu kepada wartawan. Dia hanya melambaikan tangan dan langsung masuk ke Gedung Bundar untuk menjalani pemeriksaan. Untuk diketahui, nama Dito Ariotejo terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi di Kominfo ini. Dalam berita acara pemeriksaan, BAP, yang beredar, nama Dito disebut oleh salah seorang tersangka yakni, Komisaris PT Solid Media Sinergy Irwan Hermawan. Di mana dalam BAP tersebut, Dito Ariotejo diduga menerima uang senilai 27 miliar rupiah dari dana proyek BTS Bakti Kominfo pada November-Desember tahun 2022 untuk meredam kasus ini. Terima kasih telah menonton!